Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello my soli and soliha students Let me introduce myself My name is Alfie Rahmatin You can call me Bunda Adin I am a civic education teacher In junior high school of Teladan, Yogyakarta On the first meeting We are going to learn about Pembentukan BPUPKI dan Usulan Dasar Negara But let's start our lesson today By singing Basmala together Bismillahirrohmanirrohim Oke, let's check video A Pembentukan BPUPKI diawali dengan pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia itu hanya sebentar Yaitu 3,5 tahun Pada tahun 1944 Jepang mengalami perang pasifik dan posisinya terus terbesar Dari hal itulah Jepang ingin menarik simpati dari bangsa Indonesia dengan penjanjikan kemerdekaan Lalu pada tanggal 1 Maret tahun 1945 Dibentuklah BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai Yang berarti Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia Pembentukan BPUPKI bertujuan untuk mempersiapkan segala hal dalam kemerdekaan Indonesia BPUPKI ini diketuai oleh KEP Rajiman Video Diningeran Pada tanggal 29 April 1945 BPUPKI resmi dilantik dengan 62 anggota dan 7 orang tambahan Selama dibentuk BPUPKI telah melaksanakan 2 kali sidang Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan membahas rancangan dasar negara Dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan undang-undang dasar Sidang pertama BPUPKI itu membahas tentang dasar negara Nah disini ada 3 tokoh pengusul dari dasar negara Yaitu Mr. Muhammad Yamin, Dr. Sukomo, dan juga Insinyur Sukarno Berikut merupakan usulan dari Mr. Muhammad Yamin Mr. Muhammad Yamin mengusulkan kumpusannya pada tanggal 29 Mei dalam bidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia Usulannya terdiri dari 5 unsur Yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerafiatan, dan Kesejahteraan Rakyat Tokoh pengusul yang kedua adalah Dr. Sukomo pada tanggal 31 Mei 1945 Dengan usulannya yaitu Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Keadilan Rakyat, dan Musyawara Dan pengusul yang ketiga adalah Insinyur Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 Dengan usulannya yaitu Nasionalisme dan Kebangsaan Indonesia Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan Mufakat atau Demokrasi Kesejahteraan Sosial Dan Ketuhanan yang Maha Esa Setelah ketiga tokoh itu mengusulkan tentang dasar negara Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 Tugasnya yaitu mengumpulkan seluruh usulan dasar negara yang telah disampaikan Selanjutnya, panitia 9 ini menghasilkan piagam Jakarta Nah, dalam piagam Jakarta ini Dasar negara Indonesia termaktub di dalamnya Yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemalunya Kemanusiaan yang adil berada Persatuan Indonesia Kerakyatannya diimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perkecawakan perwadilan Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sidang kedua BPUPKI Sidang kedua BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 Pada sidang kedua ini, BPUPKI membahas tentang rancangan undang-undang dasar Dengan membentuk tiga kepanitiaan yang terdiri dari panitia hukum dasar Panitia ekonomi dan panitia bela negara Dalam panitia hukum dasar, Insinyu Soekarno berperan sebagai ketua dan menyampaikan hasil kerjanya pada tanggal 14 Juli 1945 Hasilnya yaitu rancangan undang-undang dasar terdiri dari tiga bagian Yang terdiri dari pernyataan Indonesia yang pertama Pembukaan undang-undang dasar Dan juga batak tubuh undang-undang dasar That's all my explanations today Hopefully you are always understood what I explain to you Bunda harapkan semua anak-anak bunda paham dengan penjelasan budaya Karena di SMP teladan, semua anak itu hebat Before we close our lesson today, let's say hamdallah together Alhamdulillah yaabbilalamin Bunda akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you, bye-bye Bye